Tereskop luar angkasa Hubble NASA telah memberikan tampilan cross-up yang dramatis dan penuh warna pada salah satu bintang paling liar di galaksi kita membentuk pula spiral besar di antara bintang-bintang. Gambar Hubble menangkap daternya dan evaluasinya ditampilkan dalam video yang unik. Berada hanya sekitar 700 tahun cahaya dari bumi di konstelasi Aquarius, era Aquarii adalah bintang-bintang simbiosis, sejenis sistem bintang-bintang yang terdiri dari kate putih dan raksasa merah yang dikelilingi oleh nebula besar dan dinamis. Sebagai bintang simbiosis terdekat dengan bumi, era Aquarius dipelajari oleh Edwin Hubble dalam upaya memahami mekanisme yang menggerakkan sistem tersebut. Era Aquarii mengalami letusan dasyat yang mengeluarkan filamen besar gas bercahaya. Hal ini secara dramatis menunjukkan bagaimana alam semesta mendistribusikan kembali produk energi nuklir yang terbentuk jauh di dalam bintang dan disemburkan kembali ke luar angkasa. Era Aquarii termasuk dalam kelas bintang ganda yang disebut bintang simbiosis. Bintang utamanya adalah raksasa merah yang menua dan mendampingnya adalah bintang kompak yang terpakar habis yang dikenal sebagai kate putih. Bintang utama raksasa merah diklasifikasikan sebagai variabel mirah yang berukuran 400 kali lebih besar dari matahari kita. Bintang monster yang membangkak ini berdenyuk, mengubah suhu, dan kecerahannya bervariasi sebanyak 750 kali lipat selama periode sekitar 390 hari. Pada puncaknya, bintang ini menyelamkan dan kecerahannya hampir 5.000 kali lipat kecerahan matahari kita. Terima kasih telah menonton!